Buat para hijabers, menggunakan aksesoris hijab dapat mempermanis atau membuat penampilan kamu lebih spesial. Tapi, kalau kamu mau menambahkan aksesoris, kamu harus bisa menyeimbangkan dengan keseluruhan penampilan agar tak terkesan berlebihan. Pemilihan aksesoris juga harus berdasarkan kenyamanan. Jangan sampai membeli aksesoris yang membuat kamu merasa repot atau risih. Buat penampilan kamu lebih spesial dengan memakai aksesoris hijab. Berikut 10 aksesoris hijab yang bisa membuat penampilan kamu semakin stylish. Tapi sebelum kamu nonton videonya sampai akhir, jangan lupa berklik tombol subscribe, share, and like-nya. Happy watching! Pertama, kalung. Kalung menjadi salah satu aksesori yang bisa dipilih hijabers. Ada dua jenis kalung yang bisa kamu pilih, yaitu kalung berukuran pendek dan panjang yang bisa disesuaikan dengan ukuran hijab kamu. Tapi ladies, pastikan kamu tidak memakai hijab dengan corak atau detail yang bertabrakan dengan kalung. Sebaiknya gunakan hijab simple polos saat kamu memakai kalung. Kedua, bros. Bros merupakan aksesoris yang terlekang oleh waktu. Ada berbagai jenis bros yang bisa kamu pilih. Mulai dari enamel pin, bros jepit, sampai bros kristal yang elegan. Pilih bros berukuran kecil kalau kamu mau memakainya di kepala. Ketiga, jepit rambut. Jepit rambut juga bisa menjadi aksesoris untuk hijab. Aksesoris hijab modern ini bisa dipasangkan di tepi hijab bagian dahi layaknya jepit rambut pada umumnya. Sebaiknya gunakan jepit rambut pas kamu memakai hijab berbentuk pasmina atau selendang agar tidak terlihat berlebihan. Keempat, klip turki. Kalau kamu cuma mengenal peniti dan jarum pentul sebagai pelekat hijab, maka saatnya kamu berkenalan dengan klip turki. Berbentuk mirip klip kertas, aksesoris hijab modern ini memiliki fungsi sebagai jarum pentul. Bagusnya lagi, aksesoris ini tidak akan melubangi kain hijab kamu, sehingga kerudung kamu akan terjaga kualitasnya. Kelima, anting. Semakin banyak pengguna hijab yang memakai anting sebagai pemanis. Kamu bisa memilih anting untuk menghadiri acara-acara spesial. Anting yang bisa dipilih cukup bervariasi, mulai dari anting panjang hingga bulat. Selain memakai anting di kedua sisi hijab, kamu juga bisa memakai anting hanya di satu sisi saja. Tapi ladies, pastikan ukurannya tidak terlalu besar dan disesuaikan juga dengan warna dan gaya hijab kegenian favorit kamu. Keenam, headpiece. Aksesoris hijab modern yang juga bisa kamu pakai ke acara spesial adalah headpiece atau bando. Pasangkan headpiece dengan hijab segi empat atau pasmina bergaya simpel. Hindari pemakaian aksesoris lain saat memakai headpiece agar tak terkesan berlebihan. Pilih headpiece dengan detail manik-manik yang warnanya senada dengan hijab kamu. Ketujuh, tiara. Aksesoris yang satu ini tidak bisa dipakai ke sembarang acara. Tiara biasanya lebih sering dikenakan oleh pengantin. Agar terlihat lebih elegan, beli gaya hijab simpel saat memakai tiara seperti hijab segi empat atau pasmina. Sesuaikan bentuk tiara dengan ukuran kepala kamu agar terlihat seimbang. Delapan, topi. Aksesoris multifungsi ini juga cocok dipakai bersama hijab. Ada berbagai jenis topi yang bisa kamu pilih, seperti topi baseball, bucket head, fluffy head, hingga baret. Pilih jenis topi sesuai dengan kebutuhan. Sembilan, neck scalp. Siapa bilang saat mengenakan hijab tidak bisa ditambah dengan aksesoris hijab seperti scalp? Gunakan neck scalp dengan ukuran yang mini agar penampilan kamu tidak terlihat berlebihan. Kamu juga harus memperhatikan pemilihan warna dan motif. Sebaiknya, pilih neck scalp dengan motif simpel dan warna yang senada dengan hijab yang kamu pakai. 10. Konektor masker Saat pandemi, aksesoris yang satu ini jadi aksesoris tambahan yang nggak boleh ketinggalan. Konektor masker atau strap mask menjadi aksesoris hijab yang wajib selalu dipakai. Ada banyak pilihan konektor yang bisa kamu pilih, mulai dari manik-manik hingga tali warna-warni yang gemas. Itulah, ladies, 10 aksesoris hijab yang bisa membuat penampilan kamu semakin stylish. Kalau kamu ada info menarik lainnya, kamu boleh share di kolom komen. Semoga info ini bermanfaat and bye-bye. Terima kasih telah menonton!